Halo semuanya, saya Alif dan di video kali ini saya akan membagikan tips untuk membuat desain banner hanya dengan menggunakan aplikasi Canva yang ada di Android. Oke langsung saja kita buka aplikasi Canva yang ada di Android, kemudian kita klik tombol plus yang berwarna ungu di bawah, kemudian kita ubah satuannya menjadi cm. Nah sudah kita ubah menjadi cm, lalu kita isi panjang kali lebarnya, misalkan kita akan membuat banner dengan panjang 600 cm, lebarnya 300 cm. Nah disini Canva tidak bisa memasukkan ukuran tersebut karena ukuran maksimalnya adalah 200 cm, makanya kita ubah menggunakan skala saja. Kita 600-300 cm itu kita bagi 10-10 cm, kita perkecil ukurannya dengan skala 1 banding 10 cm, kita bagi 10 cm akan menghasilkan 60 cm panjangnya dan 30 cm untuk lebarnya. Dan jadilah sebuah layout berukuran 6 x 3 meter, tetapi dengan skala. Selanjutnya kita mulai mendesain, ya bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh Canva, atau kita bisa membuat sendiri. Dan ini adalah template-template bawaan yang menurut saya sudah sangat cukup untuk sekedar desain banner. Ini sudah sangat banyak ya template bawaan dari Canva, kita pilih salah satu, dan saya akan memilih yang ini saja, hotline darurat covid. Oke langsung kita desain seperti biasa menggunakan Canva. Di sini saya mencoba untuk mendesain sebuah banner untuk toko sembako, ya sebut saja toko sembako internasional. Ya kita ganti tulisan, ubah-ubah, hapus objek. Jika kita sudah selesai dengan desain kita, langsung kita save. Oke ini adalah proses menunggu beberapa detik, beberapa saat, untuk desain kita siap menjadi file cetak untuk banner. Sekali lagi ini berukuran 6 x 3 meter. Nanti akan jadi seperti ini. Dan ini tinggal kita cetak saja. Jika kita cetak di ukuran 6 x 3 meter, hasilnya tidak akan pecah. Nah, begitulah tips membuat banner di aplikasi Canva. Demikian video tips dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.